Intro Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara terkait dengan kaitan antara kerakyatan sebagai sebuah alternatif terhadap populisme dimana kita bisa temukan akar-akarnya di dalam Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa yang tadi sebelumnya sudah dibahas oleh Prof. Ikrar dan juga oleh Prof. Haryono Secara umum, pokok pikiran saya itu tersusun di dalam empat pokok gagasan berikut ini yang pertama bahwa globalisasi dan politik identitas sesungguhnya tengah terjadi dan berperan penting dibalik pasang gelombang populisme kemudian yang kedua bahwa tidak hanya mengerek naik pendekatan populisme radikalisasi politik dunia sebenarnya sekarang tengah terjadi dan menghadirkan beberapa bahaya yang ketiga yang menarik bahwa Pancasila jauh hari sesungguhnya telah menyediakan jawaban bagi akar-akar yang melahirkan radikalisasi politik dewasa ini kembali kepada menelusuri terhadap jawaban yang disediakan oleh Pancasila dan akar-akar yang kemudian disuguhkan dalam kaitannya jadi penting untuk kita melihat kembali yang keempat bahwa tidak hanya mengenali tidak hanya cukup mengenali kesigapan dan kesesuaian Pancasila dalam kaitannya pengetahan, pengetengahan beberapa agenda politik menjadi penting sebagai bagian integral dari konsepsi dan keharusan dalam kaitannya dewasa ini baik, kita akan memulai dari tesis pertama bahwa globalisasi politik identitas tengah terjadi dan berperan penting dibalik pasang gelombang populisme dewasa ini untuk itu kita mungkin perlu menyegarkan kembali pemahaman dasar tentang apa yang disebut dengan politik identitas ada banyak definisi, tapi setidaknya politik identitas dia berkaitan setidaknya dengan tiga hal satu, eksplorasi ketidakadilan antar kelompok atau golongan sosial yang itu kemudian di paling normal adalah eksplorasi lebih jauh lagi adalah eksploitasi ketidakadilan antar kelompok yang sifatnya horizontal maupun vertikal nanti kemudian di belakang, kemudian di eksploitasi yang kedua bahwa eksplorasinya itu lebih lanjut itu diarahkan dalam upayanya mengartikulasikan kepentingan maupun nasib kelompok atau golongan sosial tertentu ini yang membedakan dengan politik kepublikan secara umum yang ketiga bahwa termasuk di dalam perhatian khusus itu adalah perlindungan atas keistimewaan maupun kekhususan satu kelompok atau satu grup dalam diskursus dominan yang berkembang mayoritas ini adalah satu hal baru yang berbeda yang kemudian dalam beberapa hal menghadirkan tantangan yang kena menjadi penting untuk kemudian kita cermati sekarang nah, di dalam globalisasi politik identitas yang seperti itu, itu mengemuka dan menghadirkan beberapa perkembangan berikutnya mengapa mengemuka? salah satunya adalah globalisasi bagi beberapa itu menghadirkan beberapa situasi sulit yang di tengah kepanikan itu lantas kemudian memunculkan respon-respon emosional seperti itu dan respon-respon itu dalam beberapa hal mengerucut di dalam politik identitas tadi untuk mencermati akar daripada kemunculan ini ada baiknya mungkin kita mereverse sedikit satu kajian yang dibuat oleh Michael Musso yang cara khusus menggaris bahwa begini globalisasi yang dalam perkembangan terakhir lebih banyak berjalan dalam kerangka reformasi pasar bahkan dalam bentuk yang lebih ekstrim lagi reformasi pasar neoliberal itu telah menghadirkan tekanan-tekanan besar dalam ekonomi-ekonomi klientelis seperti kita tahu, beberapa negara dunia ketiga itu lahir dan berkembang dengan melestarikan ekonomi klientelis nah, reformasi pasar yang diusung globalisasi biasanya itu mengusung paham-paham atau prinsip-prinsip yang ekonomi yang dianggap modern dalam tanda kutip kontraktual, mengedepankan rule of law kemudian di sini mana di dalam kesetaraan di depan hukum tadi pribumi maupun asing gak ada beda sementara di dalam ekonomi klientelis sifatnya resiprokal saya berikan perlindungan, Anda memberi saya apa dan kemudian ekonomi berkembang bukan dalam rangka penegakan hukum rule of law tapi dalam hubungan yang abadi antara patron dan klien dan ikatan-ikatannya adalah identitas bukan pada pergakan hukum secara umum tadi nah, dalam kaitan itu ketika kemudian ada reformasi ekonomi ekonomi-ekonomi klientelis ini mengalami tekanan serius pada saat yang sama di dalam dapur politik identitas sendiri terjadi pergeseran besar pendekatan strategis beberapa waktu yang lalu pendekatan umumnya adalah melakukan satu pivoting jadi ditafsir ulang ada re-ideologis identitas kemudian ada teologi identitas dipangun baru inilah masa ketika kemudian Syed Kutub terus kemudian masa ketika periode-periode awal itu kemudian dia mencoba membangun satu fondasi dasar kalau kita lihat secara politik identitas Islam belakangan agak berkembang ke sini kemudian muncul pendekatan baru namanya covert actions ini fokus kepada pembangunan jaringan inti kalau di Indonesia ini lahir ini berkembang pada akhir 80-an ketika mereka masuk di universitas-universitas negeri membangun satu basis-basis secara klandestine bergerak dari balik layar mencoba melahirkan apa yang disebut vanguardism ini adalah yang pendekatannya Lenin ketika dia melahirkan orang-orang yang nantinya jadi cakak utama daripada pergerakan tadi dan kemudian beberapa yang tidak sabar kemudian menempuh jalan ekstremisme kemudian terorisme dan sebagainya tadi tapi periode ini di Indonesia setelah reformasi dan tidak hanya di Indonesia di dunia juga adalah perkembangan berubah menjadi reclaim the streets mereka yang semula bergerak di balik layar tiba-tiba kemudian muncul mencoba untuk mengakuisisi layar-layar utama perempatan-perempatan besar alun-alun besar simbol-simbol besar negara kemudian diduduki mereka sebagai bagian dari pergerakan penting tadi tidak hanya itu tidak hanya itu mereka juga kemudian ada politik eksploitasi masa jadi ini adalah sebuah politik yang sangat-sangat gemar mengeksplorasi kegusaran masa kemudian menghadirkan dalam jumlah besar ditaruhnya di dalam etala sepenting kalau yang kemudian di Indonesia itu adalah yang terpenting adalah tugu yang menjadi simbol Indonesia ya di situ ditaruh di sana dari situlah lantas kemudian kaitan pergeseran dari politik identitas dengan populisme menyambung dalam kaitan itu ini menjadi periode ketiga dari pergeseran strategi yang penting dalam kaitan politik identitas sekarang kombinasi antara tekanan globalisasi neoliberal dan disrupsi pattern client tadi itu melahirkan naiknya populisme abad 21 yang di Indonesia kita sudah merasakan tapi kalau kita lihat ya hampir di seluruh dunia ini terjadi sehingga kemudian kita bisa lihat gelombangnya itu mengalir bahkan seperti tanpa henti tidak peduli negara maju berkembang disapu habis oleh gelombang populisme tadi yang kedua tesis yang kedua adalah dalam kaitan dengan populisme dan radikalisme kekuatan baru penting kiranya untuk menggarisbawahi bahwa tidak hanya mengerek naik pendekatan populisme tadi sebentuk radikalisasi politik dunia sebenarnya tengah terjadi dan itu mengundang banyak bahaya untuk kesana mungkin kita perlu ingat sedikit apa sih yang dimaksud dengan populisme walaupun ada banyak konsep populisme itu terkenal setidaknya dengan tiga hal emotif politik politik yang mengadu-adu emosi ketimbang kemudian membangun satu reasoning atau kemudian mengembangkan satu akal sehat dalam kaitan itu biasanya mempertentangkan bahwa ada satu elit yang dianggap sebagai korup didefinisikan atau digambarkan sebagai korup dan dia membayangkan bahwa ada satu pure people pure disini bisa berupa pure dalam arti yang dia memperjuangkan sepenuhnya kepentingan rakyat itu bisa berupa pure yang geser menjadi native pribumi dan sejenisnya tadi nah sehingga dalam kaitan itu walaupun dia bicara untuk kepentingan rakyat populisme itu seringkali kemudian tergelincir menjadi memperjuangkan hanya satu kelompok yang sebenarnya segmentasi saja daripada rakyat itu yang kemudian memiliki hubungan-hubungan khusus dengan politik tadi kendali begitu kita harus kemudian ingatkan bahwa tidak semua populisme itu muncul dalam bentuk yang negatif seperti yang kita kenal populisme yang positif sebenarnya ini juga pernah muncul dalam sejarah yang secara umum ditandai oleh sifatnya yang non-authoritarian gerakan-gerakan yang kemudian demokratis dan kemudian mengusung populisme ini muncul juga tetapi problemnya adalah banyak populisme itu mengambil bentuk yang yang otoritarian tadi yang kemudian bentuk ekstrimnya adalah fascism dalam beberapa hal populisme kiri kita juga lihat itu dan kanan juga ini ada di kiri dan kanan kemudian ada populisme tadi riset lebih lanjut menunjukkan bahwa ada banyak akar masalah situ ada persoalan ideologi deprivasi relatif yang sebagai akibat dari transisi perubahan-perubahan karena neoliberalisme yang masuk tadi kemudian mengguncangkan klientilis yang semula dia punya akses terhadap sumber-sumber daya kekuasaan tiba-tiba terputus lantas kemudian dia cari cara untuk membenaikan nilai tambah mengaduk-aduk kembali emosi masa untuk kemudian memperkuat apa namanya lobby dan sekaligus negosiasi politik dan itu diasumsikan pada saat yang lama itu dianggap sebagai konsekuensi dari lemahnya pelembagaan politik sehingga dalam waktu yang cukup lama populisme dianggap sebagai problem pelembagaan politik dalam transisi menuju demokrasi akan tetapi Bapak Ibu perkembangan kontemporer ini membuat kita harus sedikit berpikir ulang bahwa tidak hanya negara yang dalam proses transisi yang menarik adalah beberapa negara di Eropa yang secara demokrasi sudah cukup terembaga dan juga di Amerika dia tidak luput juga dari serbuan dari populisme tadi bahkan yang terbaru Israel dengan tradisi parlementernya panjang dia juga sekarang ini juga belum bisa lepas disitu Perdana Menteri yang baru yang naik pun juga hanya perpindahan dari populis yang satu ke populis yang katanya lebih tidak jelas lagi dan lebih berbahaya nah yang kalau kita lihat di Eropa populis ini berkembang dari yang semula Ural atau kemudian perkotaan kemudian dia menjadi lebih banyak sorry dari perisaan menjadi kota berbasis pada kota tadi walaupun sejarah populisme awal di abad ke-19 itu adalah rural populism di Rusia terus kemudian juga di California kalau Anda lihat film Zorro dan sebagainya itu adalah salah satu simbol-simbol populer daripada populisme di akhir abad ke-19 tapi yang sekarang kita lihat itu sekarang menjadi semakin urban dan kaitan dengan globalisasi menjadi makin erat nah kita lihat bagaimana Eropa ini dilanda habis oleh gelombang populisme kanan tadi kita lihat banyak partai-partai yang semula bergerak dalam konteks populis ini ini dimana-mana dari mulai Swiss Yunani walaupun Yunani mungkin lebih kiri kemudian ada Italia Denmark Spanyol Austria Hungaria Finlandia Spanyol Irlandia Perancis Sweden Inggris Belanda dan kemudian juga di banyak tempat lain di dunia petanya pun kalau kita lihat berubah di sini peta-peta hijau ini betapa kemudian naik ke sini populisme dan ini sekarang makin rangsek terus sehingga hampir sedikit untuk sulit menemukan tempat yang tidak diinggapi oleh populisme dari Eropa bergeraklah kemudian ke Amerika melalui sempat menyeberang sebentar di Inggris dan melahirkan Brexit kemudian di Amerika dengan melahirkan apa yang disebut sebagai Trumpism atau Trumpisme tadi dalam kaitan Trumpism ini populisme kemudian berkembang menjadi makin radikal ini kalau kita lihat bahwa dalam peta sederhana yang kita buat ini Trumpism itu bagian dari radikalisme kanan tapi kanan yang sifatnya agak berbeda kalau kita lihat dalam gambar kalau kita lihat di dalam gambar populisme itu bisa berbedakan sederhana kiri dan kanan urban dan rural kalau yang kiri tapi berdesaan narodnik ini dia akhir abad ke-19 kemudian di kiri urban yang kita lihat Chavez di Venezuela kemarin kemudian McCarthyism ini Amerika setelah perang dunia kedua kemudian Trumpism itu kanan dan urban nah ini perkembangan menarik yang kita lihat kalau kita perhatikan Trumpism tadi kita bisa lihat bahwa ada beberapa ciri yang khas ini urban dan kanan dan yang menarik populisme disini sebagai satu strategi politik sebenarnya bahwa jargon kerakyatan itu sebenarnya adalah marketing tools dari mereka yang sebenarnya naik saja dan lebih berbahaya lagi politik identitas yang mengadu-adu berbagai antar golongan tadi itu kemudian hanya disebabkan sebagai taktik nah lebih lanjut lagi dalam kaitan itu maka populisme urban sayap kanan ini ini tidak secara jelas memiliki satu developmentalism agenda makanya kemudian kita sering lihat mereka sering berbicara atas nama rakyat tetapi sulit sekali mencerna bagaimana pentingnya infrastruktur bagi kemajuan ekonomi rakyat ini karena mereka walaupun berbicara rakyat mereka tidak punya clear developmentalism agenda dan dalam beberapa hal dia sangat konservatif tidak membawa banyak kebaruan dan agak agak menyedihkan sekali dalam beberapa hal dia non dan bahkan anti intelektual dia mengembangkan belief ketimbang kemudian science kemudian juga lebih ke cultivation of fears jadi bagaimana kemudian ketakutan dia eksploitasi kita lihat di Amerika bagaimana kemudian Trump mengeksploitasi ketakutan orang-orang di sana tentang orang Asia mencuri pekerjaan dari mereka orang Spanyol yang kemudian datang sehingga harus kemudian dibuat benteng atau dibuat barriers atau tembok sampai dia turun gak terjadi juga ini salah satu yang khas dari sana dan retorika-retorika itu sebenarnya lebih ke satu ya ini satu alas strategi politik karena pada prakteknya mereka begitu berkuasa pun agak sulit juga memujudkan itu dan keharusan pada setiap penguasa untuk merangkul banyak hal itu akan menyulitkan juga untuk melakukan itu tapi yang terjadi adalah politik menjadi sangat aventuris jadi tidak digait oleh satu gagasan yang kuat tetapi menjadi sangat-sangat-sangat fragile dan berbahaya berikutnya lantas berbagai macam kita punya berbagai macam hal yang sesungguhnya adalah satu black list atau daftar hitam di dalam politik yang benar-benar berdasar kepublikan ini dibatuh muncul fascism post-truth xenophobia misogyny terus kemudian cinggui semangat dibilang pungkarno dan segala macamnya ini tiba-tiba kemudian mengemuka daftar-daftar hitam ini mengemuka dan kemudian membanjiri berbagai macam diskursus publik kita ini adalah satu bahaya besar yang lahir dalam kehidupan perkembangan berikutnya kita sudah lihat itu tesis yang ketiga kita ingin tunjukkan bahwa sesungguhnya walaupun fenomena ini adalah fenomena yang lahir sekarang Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita dalam puluhan tahun yang lalu itu sesungguhnya telah menyediakan jawaban kuat dan tidak hanya menyediakan jawaban lu kemudian canggih memprediksi dengan sigap kemungkinan-kemungkinan bagi populisme itu dan melahirkan satu prinsip yang kemudian menjadi alternatif atau jawaban terhadap problematikannya untuk memahami itu saya coba untuk membuat diagram untuk memahami perbedaan jadi perbedaan populisme dan kerakyatan kita harus kita bisa ulas tadi saya disini kita coba lihat konteks yang melahirkannya kemudian konsepsi negara yang kemudian dimana dia tumbuh dan berkembang relasinya terhadap politik identitas terus kemudian konsepsinya terhadap inklusivitas kita bisa bandingkan populisme dan kerakyatan dari empat hal itu yang pertama kita akan bahas reaksi atas globalisasi jadi baik yang namanya populisme sekarang maupun populisme abad ke-19 sebenarnya sama-sama lahir dari reaksi atas globalisasi sebelumnya saya harus kemudian membuat catatan bahwa globalisasi sesungguhnya tidak hanya terjadi belakangan ini bahkan kemudian 100 tahun yang lalu kita sudah mengalami globalisasi tepatnya ketika kemudian nenek moyang kita dipaksa untuk menanam seperlima dari tanahnya itu untuk tanaman-tanaman produktivitas ekspor karet kopi dan sebagainya yang dia sendiri bahkan tidak paham kegunaannya untuk mereka ini adalah salah satu proses globalisasi yang pertama yang sayangnya ini semua adalah proses yang dipaksakan dan dicangkokkan yang oleh Tan Malaka di dalam aksi massa ditunjukkan bahwa ini menjadi karakter dasar dari kapitalisme kita yang dicangkokkan dia ada untuk melayani kepentingan penguasa bukan tumbuh sebagai satu proses alamiah dimana perjuasi nasional kuat kemudian melangkah-kelangkah yang berikutnya dan disitu juga di masa lalu ini kita melihat bahwa ada situasi-situasi yang melahirkan ini dan populisme yang lahir disitu kalau kemudian di Rusia dengan Narodnik dan sebagainya dalam beberapa juga reaksi terhadap globalisasi Perang Diponegoro di dalam sebuah buku Nayan Canda Boundless World itu saya gak lupa judulnya Boundless World itu kemudian satu waktu disebutkan bahwa itu adalah salah satu perang globalisasi pertama ketika kemudian Belanda mencoba untuk menarik menggaris-garis tanah di Tegal Jawa tadi sebenarnya untuk kepentingan kapital integrasi dengan global reaksi munculnya adalah Perang Jawa atau kemudian Diponegoro tadi dan populisme sama-sama kemudian dengan kerakyatan lahir dari reaksi tadi dan populisme yang sekarang pun juga yang sama ini lahir dalam konteks tadi nah akan tetapi berbeda dengan populisme yang sekarang itu lahir dalam situasi globalisasi yang kontemporer tadi sementara kemudian kerakyatan itu lahir dalam globalisasi yang yang kemudian berlangsung 150 atau 170 tahun yang lalu tadi konteksnya agak berbeda nah kemudian konteks konsepsi negara ini agak membedakan di dalam sidang BPPKI kita diadakan satu sidang yang sangat berbobot yang bisa kita baca dari pidat dari Mr. Supomo kita lihat bahwa disitu ada tiga konsepsi negara yang dipertimbangkan disana negara individu yang kemudian populer sebagai pendekatan liberal negara golongan yang mungkin salah satunya diwakili negara-negara sosialis kemudian negara integralistik populism alih-alih kemudian muncul sebagai pendekatan yang lain dia adalah lahir dari konsepsi negara yang individu dalam beberapa hal atau negara golongan dalam beberapa hal nah sementara kemudian kerakyatan berbeda dari itu dia lahir dari satu pendekatan negara integralistik yang kemudian tidak membedakan secara tajam antara individu dan golongan tetapi mengusulkan satu konsep perpaduan yang inklusif dari antara negara dan kemudian rakyat tadi yang ini kemudian ditengahkan oleh diketengahkan oleh Mr. Supomo dan menjadi dasar tadi dalam beberapa hal kemudian seringkali dituduh ini sebagian dari bentuk lain dari fasism walaupun itu berbeda fasism mengendaki totalitas penyerahan pada individu golongan yang mutlak sementara di dalam negara integralistik tidak serta-merta berarti itu tetapi memang ketidakhati-hatian bisa mengarah ke sana kalau kemudian dipahami secara sepotong-potong kemudian berikutnya perbedaan antara populisme dan kerayatan itu berkaitan dengan posisinya terhadap inklusivitas berbeda dengan kerayatan populisme ini lebih dekat dengan politik identitas karena dia kemudian bergerak dalam kata ini apa namanya mengadvokasi satu kelompok tertentu yang bukan dalam kerangka inklusivitas perbedaan dasar antara politik identitas dan kepublikan kita bisa lihat disini yang satu yang satu bicara tentang bagaimana peran sosial itu menentukan siapa kita jadi ketika kemudian kita pengen memilih seseorang itu yang penting kontribusinya bukan siapa dia apakah dia etnisnya apa latar belakangnya apa kita harus ingat Abdul Rifai dulu mengingatkan bahwa Indonesia ini adalah dibentuk dari bangsawan usul bukan bangsawan asal kalau asal setiap orang harus dilihat anda sukunya apa latar belakangnya apa tapi kalau bangsawan usul harus dilihat kontribusinya politik kepublikan menggaris bawah itu tadi dan meletakkan kebenaran secara objektif seperti Pancasila sebagai titik temu mentara politik identitas secara subjektif keyakinan agama dan sebagainya terus kemudian ketimbang mengeksploitasi perbedaan politik kepublikan menggaris bawah titik temu disitulah kita bicara Pancasila dan sebagainya nah kerakyatan ketimbang muncul dari sebuah kedekatan dengan konsepsi politik identitas dia muncul sebagai kelanjutan dari politik kepublikan sementara populisme sekarang justru muncul berkembang dan dekat dengan politik identitas ini perbedaan yang sangat tajam yang tidak sederhana yang dalam beberapa hal muncul dari kelanjutan dari konsepsi kita sebagai bangsa berbeda dengan Malaysia bahkan India dan juga Tiongkok dan sebagainya kita adalah nasionalis spesifik bukan etnik dalam konteks yang spesifik itu kita diikat dalam konteks prinsip kewargaan bukan keetnikan ikatannya ke depan karena itulah Indonesia Raya kita mengatakan bahwa disanalah kami berdiri bukan disini dan bahkan disitu yang dulu disanalah ini ikatan ke depan dan berbasis penduduk bukan keturunan dan ini inklusif bukan eksklusif bahkan konsepsi kita ketika kita bicara tentang konsep ekonomi pun kita tidak mengenal konsepsi ekonomi yang rasis tidak mengenal konsepsi ekonomi yang kemudian politik identitas tadi seluruhnya inklusif dari mulai Tan Malaka 100% merdekanya Tan Malaka atau ekonomi berdiri dari Bung Karno atau kooperasinya Bung Hatta hampir seluruhnya itu adalah inklusif sama kemudian ketika memahami ayat Al-Quran kalau kita harus mendukung harus kemudian membantu orang miskin tidak ada catatan apakah itu orang miskin itu harus Jawa Islam atau yang lainnya itu adalah konsepsi yang sangat inklusif dalam kaitan itu mau tidak mau kemudian kerakyatan sesungguhnya adalah konsepsi yang jauh lebih kuat dibandingkan populism tidak hanya kuat dalam kaitan kemudian ini dekat dengan kita sebagai bangsa kuat dalam artian bahwa dia memiliki satu dasar yang ampuh sebenarnya di dalam menyikapi dinamikanya sekarang karena apa yang kemudian ditawarkan kerakyatan itu tidak ditawarkan oleh populism contoh pertama adalah inklusiveness inklusif pendekatan inklusif itu lekat di dalam gagasan kerakyatan tetapi tidak di dalam populism kemudian deliberations musyawarah mufakat itu adalah lekat di dalam kerakyatan kita tapi kemudian tidak di dalam populism karena disitu cenderung anti-intelektual dan bahkan kemudian lebih mengedepankan emosi hoax mudah tumbuh dalam kaitan itu kerakyatan lebih dekat pada kebembinan dalam hikmat kebijaksanaan bukan satu cultivation of emosi atau politik emotif tadi dari populism tidak hanya itu ini adalah satu hal yang sangat dekat sampai kemudian saking dekatnya agak sulit mencari terjemahan yang pas untuk kerakyatan dalam bahasa Inggris karena memang konsep ini begitu Indonesia dan kemudian memang berkembang di dalam sanubari dan jiwa bangsa dan dalam kaitan itu yang lebih luas pula bahwa kerakyatan ini adalah Indonesia dalam berbagai macam aspek yang kemudian dengan sentuhan berbagai macam tokoh mengunculkan berbagai macam perkembangan ada variasi tentu saja seperti kemudian Syahrir Syahrir memahami kerakyatan itu dalam kaitan yang lebih dekat dengan anti-feudal anti-fasis dan kemudian autokrasi dan sebagainya tadi ini konsepsinya Syahrir ada juga Bung Karno yang mengatakan bahwa itu adalah jiwa Indonesia jiwa bangsa kemudian diwujudkan dalam mufakat dan musyawarah tadi ada juga Bung Hatta yang kemudian memahaminya sebagai tiga hal cita-cita rapat cita-cita masa protes kemudian cita-cita tolong-menolong kotong-royong itu adalah bagian dari bentuk lanjut dari rakyatan yang kemudian diperas dan bahkan dikonsolidasikan secara menarik dan indah di dalam Pancasila kita yang kemudian dirumuskan di dalam sila keempat konsepsi yang sangat lekat yang bahkan muncul juga sebagai jawaban dari globalisasi abad ke-19 yang kemudian lahir dengan jawaban-jawaban yang inklusif deliberatif mengedepankan mufakat sekarang kemudian menjadi satu yang sangat powerful dan jauh lebih powerful dari populism ini sesungguhnya menjadi milik kita dan bisa menjadi jawaban terkait tidak hanya menjadi milik kita ini sesungguhnya juga menjadi kontribusi kita untuk dunia sebuah souvenir Indonesia untuk dunia akan tetapi Bapak Ibu tidak cukup hanya mengenali kesigapan dan kesesuaian Pancasila tidak hanya mengatakan bahwa oh iya Indonesia punya jawaban bahwa kerakyatan kita jauh lebih ampuh dari populism tidak cukup untuk mewujudkannya butuh satu agenda politik penting yang nyata yang kemudian melekat di dalam platform-platform partai-partai utama kita ada beberapa kerangka opsi yang kita bisa pahami dalam kaitan dengan radikalisme misalnya seringkali kita membuat langkah kita baru separuh-separuh kalau kita dalam skema disini populisme dan terorisme itu selama ini bisa dilawankan dengan patriotisme memang dalam beberapa hal tetapi itu saja tidak cukup karena masih ada satu langkah lain gerilya sosial hal ini yang gak pernah kita berbicara sampai saat ini yang sebenarnya ini adalah hal yang banyak dibicarakan oleh para pendiri bangsa kita mulai dari Bungkarno ke Tan Malaka bahkan menjadi salah satu aspek di mana Bungkarno mengidolakan Tan Malaka itu adalah konsepsinya terkait gerilya sosial dalam kaitan itu menghadapi radikalisasi politik yang sekarang terjadi sebagai akibat dari globalisasi tadi pertama hanya mendasarkan menggantungkan diri pada patriotisme saja tidak cukup sekali lagi tidak cukup bukan berarti saya anti terhadap peringkatan ini tetapi tidak cukup karena yang seperti itu rawan pengalihan rawan ditunggangi kemudian cenderung doktriner karena tidak mengembangkan satu diskusi deliberatif yang sehat dan belum menyentuh akar persoalan sosial karena seperti kata Locklow populisme itu tidak muncul begitu saja ada persoalan fundamental bagaimanapun yang terjadi walaupun populisme sekarang lebih sebagai strategi politik karena itu perlu ada program-program baik jangka pendek maupun jangka panjang akar bagi ketidakadilan yang memisahkan elit yang korup dengan pure people tadi itu harus kemudian ditanggulangi supaya kemudian tidak melebar ada beberapa kebijakan revitalisasi ekonomi kerakyatan saya tidak tahu setelah Profesor Mupiarto seberapa jauh kita kemudian menjadi berjarak dengan ekonomi kerakyatan bagaimana institusasi ekonomi kerakyatan dalam realignment politics terutama di dekat-dekat pemilihan dan pesta demokrasi yang akan datang penguatan skema kepublikan kontestasi yang kondusif di banyak hal televisi kemudian kehidupan sehari-hari bahkan di ranah-ranah yang lebih pribadi dan kemudian dari situ lantas ke depan ini menjadi satu masuk ke dalam urgensi geria sosial geria sosial di sini penting untuk kemudian mengusung kembali kausa keadilan sosial silah kelima kita ini kehilangan kehilangan kekuatan yang menjadi menjadi garda terdepan bicara keadilan sosial banyak orang takut bicara keadilan sosial karena dituduh menjadi bagian dari komunisme banyak orang takut bicara pemerataan karena dianggap sebagai antek-antek pemunculan baru dari komunisme padahal keadilan sosial itu jauh lebih luas daripada komunisme keadilan sosial lebih sentral dan pokok dalam konsepsi ideal kita sebagai bangsa partai-partai harus masuk dalam merangkul visi transformasi yang programatik bukan hanya sekedar gimmick tapi transformasi programatik yang berkelanjutan sekarang pada dalam perubahan kita menjadi sulit mengenali partai yang berbeda tapi tiba-tiba kemudian mereka berjengkerama dalam kasus yang sesungguhnya mereka harus menekatkan distingsi diantara mereka dan yang terakhir agenda demokrasi ekonomi menjadi sangat-sangat penting yang harus kita lakukan dalam kaitannya dalam kaitannya itu Bapak Ibu itu saya kira yang perlu kita lakukan dan mudah-mudahan singkat ini menjadi satu yang berharga buat kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati